Hujan seluruh sudah berjatuhan di Bermuda kali ini Iya, yang menaklain EVOS eSport masih ada 3 pemain Dan dari Mr. Pesahimah udah langsung masuk naik ke Arab Tapi kalau misalnya kalian lihat kali ini Aku bakal coba still kill Arab Bahwa yang mana ada Bosna juga Biggestron yang Bosna Aitman harus dipulangkan di peringkat keempat Biggestron bahkan di peringkat keempat ya Dan tersisa 2-2 aja kali ini Red Bull vs EVOS eSport kali ini Tiga 2 orang, Red Bull Masih coba untuk nge-revive di balik luas Bakal tebakkan lagi, Mr. Pesahimah akan terlihat di peringkat ke depan Triple kill dari sana, Mr. Pesahimah Gak bakal menghentikan tebakkan perusahnya kali ini Menurut Red Bull, masih berlindung di balik luas Ada 3-2 gun juga, coba untuk menyelamatkan temannya Bakal rotasi ke dalam, tapi kita lihat Memain di pos, coba-coba ngomong Red Bull Rebellion Coba untuk defensive kali ini Ya, emang-emang kita lihat dari Mr. Pesahimah Yang sendiri bakal coba untuk bergerak ke arah Our goal dengan sensor tim di sana Dan akan coba melakuin trading damage Terus-terusan ke arah para player dari Red Bull Rebellion Yes, 05 Coba untuk ke flanking juga Sam 13 bersiap-siap di belakang Menjadi mata paling tajam dengan snipernya pastinya Dimana Mr. Homach berdenum di balik batu yang kecil banget Abu udah coba untuk driving Dengan sembangannya Coba untuk menghajar Kenapa? Kami teriak di lagu yang kembali ke belakang Apu? Tidak lu, Tzaihk Tidak lu... I Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Are you ready to learn EVOS eSports? Take the Buya! Luar biasa banget! Biasanya EVOS eSports kalo dapetin Buya, itu dikasih jeda dulu dong Buya. Dikasih jeda dulu, dikasih istirahat dulu, ga langsung dimapat lu ronde gini. Gila! Jadi ngeri aku tuh. Jadi ngeri kan? Jadi ngeri aku tuh. Gue baru ngomong di awal-awal, kalo misalkan dikasih lah hubus banget kan. Akhirnya di game yang keempat mereka Buya lagi. Bener-bener sebenernya dari awal ini gue bener-bener kayak gimana ya? Interes banget sama EVOS eSports karena notabene-nya tadi dari early game juga udah turun di observatory. Gue udah sempet ketemu juga sama tim ARRQ dan balik lagi emang mereka bener-bener kayak liat opportunity-nya. Setelah mereka kehilangan satu player dari early game yang mana strip juga udah harus langsung diculik, dipulangin ke lobby. Mereka ngeliat opportunity-nya kalo emang ternyata dirasa bener-bener kayak nggak isang untuk tim fight disitu. Mereka putusin buat mundur, saving ke arah bener-bener late game-nya dimana, next zone-nya dimana. Dan bahkan ketika mereka ngamalin rumah sabun di wilayah ping, mereka nggak banyak moving. Sampai akhirnya mereka dapet next zone-nya lagi dan disitu juga mereka dapetin steal kill antara dari Bigetron, ada juga dari EVOS juga. Dan juga Onyx juga sempet diratan sama Bigetron. Sampai akhirnya posisi EVOS tuh emang bener-bener enak banget. Dan baliknya itu yang kayak tadi, Sam Terlin sempet bilang di interview. Gimana? Ngedok aja tahun zona. Bener-bener enak, dia nggak rahasia-rahasia loh. Bener-bener. Dia melakukan itu. Zona terakhirnya langsung di defense sama EVOS, mereka ngedoknya disana. Iya, tapi emang bener-bener kayak ngedoknya tuh dari early sampai ke arah mid. Dibawa dari mid ke arah late, mereka tuh udah panas. Singaknya tuh udah minta. Minta mangsa, minta point kill. Sampai akhirnya tadi point killnya juga lumayan banyak kan dari EVOS's score. Iya, sekarang skornya 38. Berarti 18, 18, 18, 2. Berarti 9. Dengar ke 9, nggak sedikit. Nggak sedikit, meskipun mereka bisa dibilang main yang ngedok. Tapi ya, emang harus survive sampai akhir kan. Apapun yang harus terjadi ya kan. Nah, itu dia. Karena zona harus jalan terus. Lo nggak bisa berhenti di tengah jalan. Nah, kita bakal lihat highlight-nya juga kali ini. Iya kan? Jadi bener-bener kayak udah mau artis game-nya ya. Gimana tadi, kayak dari radu-raduannya juga emang. Maksudnya, sulit dan kan. Kalau lu lihat ya, resorsi yang milikin sama Calvin tadi 0-0-0. Mad get 0, dual 0, dan belinat juga 0. Dan keputusan dari reverse buat ngirim abu ke depan. Iya. Buat ngeras, terus 0-5, misal lu ngasih. Dari lower. Tembakan dari lower. Iya. Ya kan, itu bener-bener nice banget. Sam 13 langsung aja nge-finishing. Dia bener-bener ngejelasain semuanya ketika emang tim RBR-nya, RBR-nya udah hilang 2. 3-1 doang, misal ngomong, dikejar sejar abis itu. Gimana, sebenernya dari 0-05 juga tadi sempet 1 komen juga ya. Iya. Sampai akhirnya dari abunya juga. Emang sebenernya agak sulit, walaupun tapi beras emang. Sampai akhirnya, Mr. Home ini sih, bayi gantainnya juga lumayan sih. Dari Mr. Home. Kayak bener-bener digocek, digocek, gocek, gocek terus-terusan. Sampai akhirnya dari satunya, bener-bener dapet yang satu buru ya. Untungnya sih, abu itu dapet. Untungnya. Dapet. Dapet heal. Dapet eliminasi. Maksud gue, abunya juga dapet eliminasi ya kan. Oke, jadi bener-bener.